Polda Lampung dan Mabes Polri Sabtu sore membongkar sebuah banker yang diduga milik dari tersangka teroris Kupi Kelawang. Pemukaran dilakukan karena di banker itu, Kupi Kelawang memproduksi senjata api yang digunakan untuk aksi teror. Ternyata di dalamnya ada banker di bawah ruangan sebesar 2x3. Sedangkan banker tersebut ukurannya lebarnya 2, panjangnya 3, dan kedalaman 2 meter. Banker tersebut digunakan untuk Kupi bersembunyi. Kemudian pungsi yang kedua untuk menyembunyikan senjata-senjata, baik senjata api rakitan maupun senjata tajam yang dibuat oleh sodara Kupi Kelawang. Nah, kemudian yang ketiga fungsinya untuk membuat senjata. Menurut warga sekitar, Kupi Kelawang yang dikenal warga dengan nama Sari Pudin sudah menempati rumahnya sekitar 8 tahun. Warga juga menyebut kalau Kupi Kelawang dikenal tertutup terhadap lingkungan sekitar. Pak, saya tahu warga sini, pesharian topik bulaga ini seperti apa, Pak? Pendiam, Pak. Terus? Iya, jarang bergaul juga dia. Jarang bergaul? Setelah dia ke masjid, ya pulang gitu. Aktivitasnya ya, ternak bebek. Oh, ternak bebek Sari Adi. Memang jarang ngobrol dengan kita atau gimana, Pak? Ya jarang lah, jarang ketemu, biarnya cuma lewat-lewat aja. Memang tertutup atau seperti apa, Pak? Tertutup ya. Tertutup ya? Dia tinggal sama siapa di sini, Pak? Sama istri anaknya. Istrinya? Dia dikenal di sini sebagai apa sih, Pak? Pengusaha apa sih, Pak? Pengusaha ternak. Pengusaha ternak. Bebek itu. Bebek ya? Sudah. Kepada polisi, teroris perakit bom di Hotel J.W. Mariot dan Ritz Carlton, Taufik Bulaga ala Supi Kelawanga, mengakui jika banker yang ia dirikan di rumahnya digunakan untuk merakit senjata dan bahan peledap. Namun, banker ini sempat tidak diaktifkan karena keterbatasan dana dari kelompok jamaah islamnya. Banker itu kita bangun, maksudnya untuk pembuatan senjata juga itu kemarin. Sebelum Pak Karto ketangkap, itu dia udah anu, udah menyuruh bikin senjata, ngasah ilmu itu yang bagus, senjata yang bagus. Nanti disuplai alat yang bagus-bagus juga. Nah, dari beberapa perjalanan itu, kan Pak Karto ini yang paling aktif, yang menyuruh pembuatan itu. Dia bagian militer atau bagian, aku kurang paham. Nah, terakhir ada pertemuan tanggal berapa, aku lupa itu, dengan Pak Haidar, itu 2016. Itu disuruh tutup bagian persenjataan yang berbau militer, disuruh hentikan. Upi Kelawanga ditangkap tim Densus 88 Polri pada tanggal 23 November. Otak dan pelaku sejumlah aksi teror ini menjadi berundang polisi selama 14 tahun. Upi Kelawanga ditangkap di kawasan Seputibanya, Kebupatan Lampung Tengah, Lampung. Tim Liputan, Kompas TV